Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Nyanis Ado Taiman Berbagi media, berbagi ilmu dan juga manfaat Nah kebetulan banget nih hari ini Nyanis Ado Taiman ini Habis ngetek pohon kopi Nah ketika ada step itu Kan ini ada daun-daunnya ya Daun-daun kopinya Sayang pikir-pikir daripada tidak dimanfaatkan Sepertinya lebih baik kita manfaatkan Kira-kira mau dibikin apa ya Ini daun kopinya ini Hmm gimana kalau kita bikin teh daun kopi Atau kita singkat jadi dakoti Dakoti itu daun kopi teh Atau teh daun kopi Gimana sih proses pembuatannya Kita ikuti terus videonya sampai selesai ya Oke untuk proses yang pertama Kita cuci dulu daun kopinya Karena di daun kopi ini Menempel debu dan juga kotoran Atau juga kotoran-kotoran semut ya Yang hitam-hitam Jadi harus kita bersihkan Baiknya Memang kita bersihkan satu persatu Direndam dulu kemudian kita bersihkan Satu persatu daunnya Supaya semua kotoran-kotoran yang menempel Itu bisa hilang Untuk proses yang kedua Kita iris-iris daun kopinya ini Supaya nanti Lebih mudah ketika Kita Masak Atau kita panaskan Nah ini kurang lebih sudah Semuanya kita iris-iris Lalu untuk proses selanjutnya Pertama kita panaskan dulu Wajan gerabah Yang terbuat dari tanah liat ini Supaya panasnya memang Tahan lama dan juga merata Itu jadi Untuk tehnya ini nanti Bisa lebih Bagus hasilnya Bisa lebih maksimal Ini kita masukkan Kemudian kita Polak-balik Tapi ini proses pertama ini Hanya Sebentar saja ya Karena akan kita lanjutkan Dengan proses selanjutnya Nah ini kita Angkat dulu Ini hanya sampai Daun Daunnya ini layu Belum sampai kering ya Tapi layu Lalu kita Lesung Nah lesung ini Fungsinya Untuk mengeluarkan Getah Getah yang Ada pada Daun kopinya Nah setelah itu Kita kembali Masak ya Kita kembali masak Dan panaskan Daun kopinya ini Sampai betul-betul Nanti Kering Atau Kecoklatan Tidak lupa Untuk kita aduk Terus-menerus Supaya Hasilnya Merata Ini lumayan panas Ini lumayan panas ya Tidak lupa untuk Dibolak balik Dibolak balik Diaduk Nah ini sudah Nampak ya Ketika diaduk ini Ada suara Kres Kresnya Nah ini tandanya Sudah Matang Nah kemudian selanjutnya Ini kita Kita haluskan Kembali Seperti ini Nanti Daun Tehnya ini Akan Terlihat Lebih kecil ya Dan lebih halus Nah ini kurang lebih Seperti ini ya Penampakannya Sudah disaring Sudah disaring juga Sudah lebih halus Nah ini sudah kita Masukkan ke dalam Topless Supaya Penyimpanannya ini Lebih Lebih rapi Lebih mudah Nanti ketika Mau digunakan Ini kita coba Tuangkan ya Sudah kita Beri air panas Nah oke Dari segi warnanya ini Juga kelihatan ya Sangat cerah Warnanya Oke baik Itu langkah-langkah Untuk pembuatan Dakoti Atau teh daun kopi Selamat mencoba Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh